Intro Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya 91 orang akibat bencana gempa bumi yang melanda Lombok, Nusa Tenggara Barat. Saat menjadi pembicara di Politeknik Negeri Semarang, Ganjar juga telah menyiapkan bantuan kemanusiaan terhadap ribuan korban yang kini kehilangan tempat tinggalnya. Ganjar juga menyatakan semua tim badan penanggulangan bencana daerah telah bersiaga jika dibutuhkan bantuannya ke lokasi bencana. Gempa bumi itu juga menjadi pembelajaran bagi setiap masyarakat untuk selalu waspada, apalagi Jawa Tengah memiliki banyak daerah rawan bencana. Lombok gimana Pak Jawa Tengah? Ya, saya yang pertama menyampaikan bela sungkawa ya, innalillahi wa inna roji'un, tapi BBBD semua sudah setembe, saya sudah siapkan kalau Jawa Tengah diminta untuk membantu, kita siapa membantu. Tapi saya ikuti penjelasan kepala BMKG tadi malam, Bu Dwi Gorita, saya lalu sudah berhenti, korban insya Allah tidak terlalu banyak, maka insya Allah mereka juga sudah bisa cukup membantu ya. Dalam kesempatan itu, Ganjar menyampaikan harapannya agar karya-karya mahasiswa tak hanya menjadi koleksi di perguruan tinggi, tetapi bisa diterapkan untuk membantu masyarakat. Sebab selama ini hasil karya mahasiswa sebatas untuk memenuhi tugas akhir dan sebagai syarat kelulusan. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah.